Halo bro, balik lagi di channel 1kantor Nah, saya sedang berada di showroom terbarunya 1kantor Tempatnya jauh lebih fresh dari yang sebelumnya Nah, saya sedang berada di simulasi buat ruangan direktur Yang pasti untuk tempat ini khusus untuk ruangan direktur Jadi ini adalah sebuah simulasi untuk para direktur yang ingin merobak Kalau misalkan mejanya kurang besar atau ingin lebih kekinian untuk desainnya Jauh lebih mengikuti ke jaman sekarang Kalian bisa datang saja ke satu kantor Untuk tempatnya kita berada di Pascal Hyper Square nomor C7 Kalau misalkan kalian dari arah jalan Pascal nya Itu tidak jauh dari patung kuda ya Untuk tempatnya jauh dari arah pasang Jauh ya, kalau misalkan kalian tinggal berikan saja ke arah Nanti saya akan mereview juga barang-barang yang ada di sini Yang pertamanya Membahas Hal yang paling perfect Untuk saat ini adanya ruang simulasi direktur Untuk review mejanya Mari kita lihat Oke, nah yang meja di hadapan saya ini namanya Lumina Series Jadi ini satu set Dengan meja yang di pinggirnya Yang sebelah kursi, sebelah kiri Sebenarnya si meja ini ada dua varian Ada yang ukuran 2 meter dan 180 atau 1,8 meter Untuk bahannya sendiri dia menggunakan partikel bot Dilapisi dengan HPL berwarna awak Nah Yang bagian utama Dia memiliki 3 laci Tapi ini kondisinya terkunci ya Jadi satu kunci itu berpanggung buat semua Nah Ini adalah laci yang bagian yang pertama itu Ya ukurannya agak sedikit kecil Dan setiap Bagian yang kedua dan kerusnya itu semakin besar Jadi disini itu ada 3 laci Ya mungkin kalian bisa juga menaruh file-file kecil Di bagian Laci atas Nah Kalau dalamnya hitam ya Teman-teman bisa lihat semua Nah Ini bagian paling bawah Ini paling Besar Di antara laci-laci yang sejajar Nah jadi si Modera ini Dia Menggunakan Satu kunci Tapi berpengaruh gitu Semuanya juga terkunci Ini dengan ganggan Aluminium Jadi gak mudah berkarat juga Nah ini kan udah saya cek nih Udah terkunci semua Nah ini adalah bagian dari kiri si meja Jadi kalian Bisa lihat Disini ada Dua Pintu Dengan pintu Geser Dengan dua laci Di sebelah kirinya Oke Kita lanjut aja Kita buka si Lemarinya Oke Nah Disini kan ada dua hambalan ya Jadi teman-teman bisa lihat Disini ada dua hambalan Nah itu apa sih yang bolong-bolong Nah yang ini nih Nah jadi si ini tuh tempat Kalau misalkan kalian mau set Jadi mau naik di atas Ataupun mau di bawah Itu kalian atur Mau pengennya dimana Si penempatan Hamalannya Oke kita lihat si yang sebelahnya Untuk ukurannya juga ini cukup panjang Nah untuk si panjangnya ini 150 dan untuk diameternya 50 dan untuk tingginya sekitar 78 cm Oke mari kita lihat si laci nya Nah untuk laci ini sih sama seperti yang di meja yang utama Ini satu ukuran Dalamnya setap sama juga hitam Ini juga menggunakan double rail Jadi untuk penutupannya juga lebih ringan Gak terlalu berat Jadi kalau misalkan Kalau misalkan menggunakan double rail Beda dengan satu rail yang biasanya Kalau ini agak susah juga Agak berat gitu Oke baik Mungkin sekarang kita lanjut ke Si lemari arsip nya Nah sebenarnya sih Si lemari arsip ini Sama juga Satu paket sama yang Mejanya Dia itu memiliki dua pintu kaca Ayun Dengan Empat hambalan Oke Nah Ini dia si Lemari arsip nya Dia memiliki Pintu kaca Dua buah Terus Si hambalannya ya Teman-teman juga bisa lihat Disini ada empat hambalan ya Kalau misalkan untuk dari bahannya juga sih Sama Seperti si meja Gak jauh berbeda Terus Mungkin yang membedakan sih Kalau misalkan yang ini Dari kacanya juga Beda sih Biasanya kacanya yang Dominan lurus Ini ada Motifnya juga nih Tekok 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 Untuk si pintu-pintu gagang pintunya sih Semuanya juga sama sih Menggunakan stainless Oke Oke Wih Mada kan Si lemari Sama Meja Untuk direktur ini Sudah satu set banget Oke Kita pukar juga Yang satunya lagi Jadi sih untuk si Lemari arsip ini Untuk seluruhan sih Empat hambalan ya Oke teman-teman Mungkin untuk CEO Modera Lumina ini Cukup sekian Nah mungkin di next episode Saya akan Review Berangkas Kalau enggak kita ngomong Baranglah bahas-bahas Berangkas Oke Nah buat teman-teman Ini kalau misalkan Pengen Tahu Showroom satu kantor Yang terbaru Kalian bisa datang aja Ke Pascal Life Square Nomor C7 Yang tentunya Pasti kita tunggu Kedatangan kalian Buat berkunjung ke Showroom Barunya Satu kantor Oke Gue Setia Adi Gue pamit Salam duduknya